musik terkait dengan bayi yang meninggal dunia ini semalam ditemukan salah satu keluarga setelah itu dia diantar masuk ke rumah sakit pada pukul setengah 12 malam setelah itu kami dari pihak dina sosial mendapat kabar pada pagi harinya dan di pagi harinya kami langsung menuju ke rumah sakit untuk melakukan tunjungan terhadap bayi yang ditemukan oleh warga tersebut setelah kami melakukan tunjungan ke rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan bayi itu dalam keadaan kritis kesehatannya semakin menurunkan, setelah itu kami kembali ke kantor dan kami menitikan nomor HP di rumah sakit setelah itu pada pihak jam setengah 12 kalau tidak salah, pihak manajemen rumah sakit menelpon kami ke dina sosial bahwasannya bayi itu meninggal dunia pada pukul 11.30 kalau tidak salah setelah itu DP3A serta teman-teman kami dari Kaganah melakukan komunikasi bersama terkait dengan proses pengemburan bayi yang ditemukan semalam dan dibawa ke rumah sakit terkait kondisi bayinya apa? sebelum meninggal itu apa yang dialami? derita, luka apa? menurut informasi dari pihak rumah sakit, mungkin dari pihak rumah sakit mungkin yang akan jelaskan karena tadi dilakukan ronsen ya, ronsen ya, dilakukan osen sama USG perut kami belum mendapatkan apa hasilnya dari pihak rumah sakit, mungkin dari pihak rumah sakit yang bisa menjelaskan tapi kalau untuk luka luar, ada-ada yang didapat informasi begitu? luka luar, ada lubang di leher sama di tangan bayinya sempat mengeluarkan darah ya? ya, menurut informasi dari pihak rumah sakit, bayinya sempat mengeluarkan darah lewat mulutnya kalau bayinya sendiri ini laki-laki atau perempuan? bayinya laki-laki dan tadi alhamdulillah kita lakukan proses pengurusan mulai dari memandikan jenazah, menungkapani sampai melakukan proses penguburan dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang terlibat dalam proses pemakaman jenazah ini kami dari pihak dinas sosial mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses ini selamat menikmati